Coba kalian ke dapur dan buka kulkas di sana. Terus, perlahan-lahan tutup pintunya. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi. Lampu kulkasnya mati karena tombolnya kepencet, kan? Ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Waktu kalian menutup pintu kulkas pelan-pelan, ada sesuatu yang tiba-tiba menarik pintunya, seolah membantu kalian menutup pintu kulkas. Peristiwa itu bisa terjadi karena ada magnet di dalam tepi pintu kulkas yang menghasilkan gaya magnet agar kulkas bisa tertutup rapat. Tapi, kenapa kok magnet baru bisa menarik pintunya dalam jarak tertentu? Jawabannya adalah karena di dalam benda ini ada yang disebut dengan medan magnet. Kekuatan takasat mata yang dipengaruhi oleh gaya magnet yang kira-kira bentuknya tuh kayak gini lho. Familiar ya? Ya, mungkin kalian bakal ingat sama medan listrik, karena bentuknya emang mirip-mirip sih. Nggak cuma punya kemiripan, medan magnet dan arus listrik ini ternyata punya hubungan spesial yang ditemukan sama fisikawan ini di awal 1800-an. Beliau melakukan eksperimen dengan meletakkan kompas di dekat kawat yang disambungkan pada sumber listrik. Saat nggak ada arus, jarum kompasnya diam saja. Tapi, saat arus mulai mengalir, jarum kompasnya ternyata menyimpang. Beliau jadi punya tiga kesimpulan. Pertama, bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Ketiga, besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus bergantung pada kuat arus dan jaraknya dari kawat. Medan magnet ini adalah gaya yang mempunyai araf. Kalau pada penghantar bentuk lurus, arah medan magnetnya melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat seperti ini. Tanda silang ini menunjukkan arah medan masuk dan tanda titik menunjukkan arah medan keluar. Dalam menentukan arah medan dan arus listrik, kalian bisa pakai kaedah tangan kanan, seperti ini. Jadi, ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari putaran ini menunjukkan arah medan magnet. Kaedah tangan kanan ini sangat berguna loh untuk memahami materi di bab ini. Tapi, perlu diingat. Ada beberapa jenis kaedah tangan kanan tergantung dari apa yang sedang dipelajari. Misalnya, kaedah tangan kanan pada kawat melingkar atau pada gaya loren. Jadi, jangan sampai tertukar. Satu lagi nih, jika kalian kidal, tetaplah gunakan tangan kanan. Jangan maksain pakai tangan kiri. Oke, kita lanjut ya. Buat menghitung besarnya medan magnet pada penghantar lurus tadi, kalian bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan Mu 0 dikali I dikali N per 2P dikali A. Dengan B adalah besarnya medan magnet, Mu 0 adalah permeabilitas magnet, I adalah arus listrik, A adalah jarak titik ke kawat, dan N adalah jumlah kawatnya. Kalau pada kawat penghantar yang melingkar, arah medan kawatnya juga bisa ditentukan dengan kaedah tangan kanan seperti ini. Bedanya dengan yang tadi, jempol ini menunjukkan arah medan magnet, dan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Untuk menghitung besarnya medan magnet pada kawat melingkar, rumusnya hampir sama, tapi pi-nya dihilangkan, menjadi seperti ini. Nah, untuk menghasilkan medan magnet, kawat juga bisa disusun menjadi berbentuk kumparan yang disebut solenoida. Arah medan magnet dari solenoida ini bisa kita cari juga dengan kaedah tangan kanan, kayak gini. Jadi, jempol menunjukkan kutub utara magnet atau arah medan magnet, sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Besarnya medan magnet pada pusat solenoida berbeda loh dengan besarnya medan magnet di ujung-ujung solenoida. Makanya, rumus yang digunakannya pun berbeda. Untuk menghitung besar medan magnet di pusat solenoida, kalian bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. L ini adalah panjang solenoida, dan N adalah banyaknya lilitan kawat. Sedangkan, untuk menghitung besar medan magnet di ujung solenoida, kalian bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Bedanya di mana? Jadi, bedanya kalau di pusat menggunakan L, kalau di ujung-ujung diganti menjadi 2L. Sudah selesai? Tentunya belum. Kawat yang berbentuk kumparan tadi, atau solenoida, ternyata juga bisa dibuat melingkar kayak gini loh. Bentuk kayak gini disebut dengan toroida. Kalau bentuknya seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah ini. Dan di sini, A adalah jari-jari dari toroida. Kalau kita membicarakan hubungan spesial antara magnet dan listrik, kurang lengkap loh, kalau kita nggak membahas gaya Lorenz. Gaya Lorenz bisa terjadi karena adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Sama seperti medan magnet, gaya Lorenz juga memiliki arah. Nggak kayak arah hubungan kita. Oke, arah dari gaya Lorenz bisa kita praktikan juga dengan menggunakan tangan seperti saat kalian meminta uang ke orang tua. Seperti ini. Jadi, keempat jari menunjuk pada arang medan magnet. Ibu jari menunjuk pada arus dan telapak tangan mengarah pada arang gaya Lorenz. Kalau pada kawat lurus yang diberi arus listrik, besarnya gaya Lorenz bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini. Gaya Lorenz sama dengan B dikali I dikali L dikali sin teta. FL ini adalah gaya Lorenz. L adalah panjang kawat dan teta adalah sudut antara arus listrik dengan medan magnet. Gaya Lorenz juga bisa ditimbulkan oleh dua buah kawat berarus yang disusun sejajar dan saling berdekatan seperti ini. Jadi, kalau arah arus pada kedua penghantar sama, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan, kalau arah arus penghantar berbeda, akan terjadi gaya tolak-menolak. Besarnya gaya Lorenz yang tarik-menarik atau tolak-menolak itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus FL sama dengan Mu0 x I1 x I2 x L per 2 VA. Dengan I1 adalah besarnya arus kawat pertama, I2 adalah besarnya arus kawat kedua, dan A adalah jarak antara kedua kawat. Yang terakhir, gaya Lorenz juga bisa terjadi pada muatan listrik yang bergerak pada suatu medan magnet seperti ini. Di gambar ini, kalian bisa cek ya. Ki adalah muatan listrik, dan V adalah arah kecepatan muatan. Seperti yang kita udah pelajari sebelumnya nih, tanda silang ini menunjukkan kalau medan magnet arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi, untuk menghapal arah-arahnya, lagi-lagi, kalian hanya perlu meminta uang ke orang tua lagi, seperti ini. Bedanya, jempol yang menjadi arah arus tadi berubah menjadi arah kecepatan muatan. Arah kecepatan gerak muatan positif ditunjuk searah dengan arah jempol. Tetapi kalau muatan negatif, arah jempol kebalikan dari arah kecepatan muatan. Misalnya, Ki positif bergerak ke kanan, maka jempolnya mengarah ke kanan pula. Tetapi, kalau Ki-nya negatif bergerak ke kanan, maka jempolnya mengarah ke kiri. Untuk mencari besar gaya Loren, bisa kalian menggunakan persamaan ini. FL atau F Loren sama dengan Ki dikali V dikali B dikali sin teta. Dengan Ki adalah muatan, V adalah kecepatan muatan, dan teta adalah sudut antara arah kecepatan muatan dengan arah medan magnet. Nah, itu dia kisah hubungan spesial antara medan magnet dan arus listrik. Meskipun banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan, sebenarnya intinya sama saja loh. Hanya ada beberapa hal yang harus dimodifikasi. Misal, kalau dari kasus terakhir tadi, ternyata V-nya itu tegak lurus dengan B, sehingga membentuk lintasan yang melingkar seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan rumus gaya Loren-nya ke hukum kedua Newton, menggantikan nilai F. Karena sin 90 derajat itu satu, tidak perlu kita masukin. Lalu, percepatannya yang kita pakai adalah percepatan sentripetal. Sehingga, rumusnya bisa ditulis seperti ini. Oke, adik-adik yang berbahagia, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax